Baik, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait pertumbuhan mikroba. Jadi kemarin sudah di, pada pertemuan yang lalu, sudah kita diskusikan metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengkwantifikasi pertumbuhan. Nah, kinetika pertumbuhan mikroba itu nanti Anda bisa dapatkan dalam bentuk parameter-parameter kinetika. Ada yang namanya Mu, Mu itu adalah laju pertumbuhan spesifik. Kemudian ada yang namanya Kipe, Kipe itu adalah laju pembentukan produk spesifik. Kemudian juga ada KS, KS itu adalah laju konsumsi substrat spesifik. Kenapa laju-laju ini kita nyatakan sebagai laju spesifik? Karena dengan pemahaman bahwa kalau kita menggunakan reaksi yang katalisnya adalah sel atau makhluk hidup, katalis ini akan bertambah. Kalau katalis itu bertambah, berarti laju reaksi juga akan bertambah. Atau jumlah produk yang dihasilkan atau jumlah substrat yang terkonsumsi, persatuan waktunya juga nanti akan berubah. Sehingga jadi untuk, dan ini akan sangat bergantung pada ukuran reaktor yang akan digunakan. Sehingga nanti untuk menormalkan atau untuk menghilangkan faktor ukuran reaktor, maka laju-laju ini Anda nyatakan sebagai laju spesifik. Sehingga nanti ketika sudah dinyatakan sebagai laju spesifik, efek dari ukuran reaktor itu sudah tidak ada. Jadi Anda bisa gunakan data laju kinetika dalam laju spesifik itu dalam reaktor dalam berbagai ukuran. Nah kemudian kita juga sudah bahas terkait kurva pertumbuhan. Jadi pada dasarnya akan ada 6 fase pertumbuhan dengan syarat apa? Dengan syarat selnya itu adalah sel yang uniseluler dan tumbuhnya adalah secara batch. Karena nanti akan ada perubahan konsentrasi substrat terhadap waktu. Sehingga profil jumlah sel atau profil konsentrasi sel terhadap waktu itu akan memunculkan bentuk seperti ini. Dapatnya dari mana? Dapat jumlah atau konsentrasi dari metode-metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Mau pakai grafimetri bisa, mau pakai counting chamber bisa, mau pakai koloni juga bisa. Jadi nanti satuannya kan bisa gram per liter, bisa jumlah sel, bisa jumlah koloni. Cuman kurvanya secara umum bentuk idealnya kan seperti ini. Nah kemarin kita sudah sampaikan, kita sudah diskusikan ya ada soal latihan, sudah dikerjakan, ada yang masih bingung? Ada yang sudah mengerjakan? Ini pada diem semua. Ya, saya nyoba, Pak. Bisa diinfokan berapa jawabannya? Saya tuliskan di sini, nanti yang lain silahkan dibandingkan. Berapa laju pertumbuhan maksimumnya? Lengkapi dengan satuannya. Saya yang mu max-nya 0,296 per hour. Saya buka dulu ya, Pak. Silahkan. Terus perolehan biomasinya saya ingat saya itu 0,65. 0,65 satuannya? Tidak ada satuannya. Ya, walaupun tidak ada satuannya, tapi sebetulnya ini adalah tiram sel per... Send up, send up, send up, send up, send up. Entah, Pak. Satu lagi. Saya lagi. Yang waktu generasinya itu saya lupa. Dua. Dua berapa ya? Ini tinggalan dua dibagi ini. Dua dibagi minus. Kayaknya ada di Excel, Pak. Mungkin lupa. Oke. Sambil kamu ngecek Excel, yang lain apakah jawabannya sama atau beda? Yang A jauh banget, Pak, dari QQI. Yang A berapa jawabannya? Berapa ya? 1,77 atau... Eh ya, 1,77 kalau nggak salah. Saya pakai manual gitu, Pak. Kan saya mau nanya dulu deh, Pak. Kalau untuk nge-plot X per T-nya itu, buat nyentuhin jalur logaritmi aja ya? Ya, jadi mu max ini hanya dihitung pada fasa logaritmi. Kan kemarin sudah diinfokan kan bahwa sebetulnya mu itu kan sama dengan lon, ini kan ya, kalau Anda ubah menjadi seperti ini. Delta T. Nah, kalau mau ngitung mu max, kalau ini Anda jadikan mu max, X-nya itu adalah X akhir dari logaritmi, X0-nya adalah X awal dari logaritmi-nya saja. Delta T-nya berarti delta T pasal logaritmi. T logaritmi-nya Anda tentukan dari waktu jam keberapa sampai jam keberapa? 2 sampai 10 deh. Saya lupa deh, Pak. Yang lainnya? Kalau saya pakainya 10 sampai 12, Pak. 11 sampai 12? Ya, sebenarnya saya bingung kan kalau misalnya yang max banget kan berarti... Kalau kamu pakai perhitungan len, kan ini T ya, ini X kan? Nanti kamu plotkan ketika kurvanya itu... Nah, ini adalah X0 logaritmik, ini adalah X akhir logaritmik. Nah, kalau nanti ada titik-titik yang ambigu, boleh mau diambil titik yang sebelumnya atau titik yang sebelahnya. Nanti Anda bandingkan saja perhitungan tadi ya, bahwa mu max itu adalah len X per X0, khusus fasa logaritmik ya, dibagi delta T logaritmik, mana yang menghasilkan angka yang paling besar? Gitu saja. Kayaknya kalau 10 sampai 12 terlalu pendek. Mungkin antara 2 sampai 10, atau 4 sampai 10, atau 2 sampai 12, kalau lihat, Anda itu bisa memprediksi dari delta-delta ini. Kalau Anda punya X0 kan gampang ya, tinggal diplot. Tapi kalau misalnya agak susah menggunakan X0, Anda coba saja lihat delta-delta dari X-nya. Ketika X deltanya itu paling gede, atau mulai menunjukkan delta yang besar, itu adalah fasa logaritmik. Ini saya coba share screen boleh gak Pak? Gimana? Kalau coba share screen, gak bisa ya? Boleh, boleh. Oke, silahkan. Kayak gitu Pak. Nah, terus saya bingung, kayak ada fase lag, ada fase yang kedua dulu, baru fase lock ya. Oke, yang mungkin yang fase yang diperlambat, atau fase yang dipercepat, itu kan pendek sekali ya. Jadi pada kondisi real, mungkin itu hampir tidak pernah diperhatikan. Jadi Anda tinggal perhatikan, ada fase lag, ada fase lock, ada fase stasioner. Nah, kalau dari sini kan Anda bisa lihat ya, Anda bisa mulai, Anda bisa anggap fase lock, itu dari titik ketiga, sampai titik tiga, empat, lima, enam, ketujuh. Atau dari titik keempat, lima, enam, tujuh. Karena itu yang jadatannya gede ya. Jadi kurvanya paling miring. Atau kalau mau dibuat lebih gampang, adalah len X ya. Silahkan Anda korelasikan len dari X dengan T. Nanti yang kurvanya sudah menunjukkan garis lurus, itulah fase logaritmi. Terus tadi saya sempat mencoba, Pak, nentuin kalau misalnya saya dari 10 ya, sampai 14, itu fase lock-nya. Nah, nilai mu-nya itu 0,27, lebih kecil daripada mu yang saya hitung per 2-2 gini, gitu loh. Terus kayak, ini jadinya maksimum apa enggak ya, gitu. Oke deh, Pak. Ya, dicoba. Tapi ini kalau ngelihat titiknya ya, antara 1, 2, 3, 3 ke 4 itu kan masih ambigu ya, kalau mau ini ya 4 ke 4, 5, 6, 7 gitu. Ini titiknya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Ya, titik ke 4 sampai ke titik ke 7 gitu misalnya. Atau coba kamu buat bukan sebagai X, tapi sebagai len X terhadap T. Itu mungkin akan lebih terlihat lock-nya. Walaupun itu fasa logaritmik ya, tapi dari hasil integrasi, integrasinya kan pakai len. yang len-nya yang oren. Oh iya, lebih kelihatan sih. Ya, yang kelihatan lurus mana? Titik 3 ya? Ya, 3 sampai 7 tadi ya. Betul. Ya, mungkin lebih kelihatan ya kalau pakai len. Jadi dari situ, sebetulnya nanti mu max-nya gradien dari kurva yang orange gitu. Tapi hanya di titik-titik yang lurus ya. Jadi kamu pecah lagi, nanti gradien dari yang titik garis yang lurus itu mu max-nya. Oke, jadi tadi jawabannya berapa? Kalau dari 4 sampai... Berapa jawabannya, Ki? Kalau titik 4 sampai 7 tadi ya, Pak? Ya, betul. Bentar, saya belum hitung 5. Atau len X akhir logaritmik dikurangi len X. 0,29, Pak. 0,29. Beda diket sih sama yang awal tadi. 0,29. Tadi May Rizka bisa dapat 1 koma datanya? Nggak salah? Nggak salah. Ya, Pak, salah. Ya, jauh banget. Oke, tapi paham ya. Ngitungnya dari titik yang mana. Jadi nanti kalau yang waktu generasi, tinggal len 2 dibagi mu max-nya saja. Oke, yang lainnya kalau belum mencoba, silakan dicoba dihitung. Ini hitungan sederhana yang nanti mungkin kalian kalau pas praktek 2, atau pas penelitian, mungkin perlu melakukan pengukuran kurva pertumbuhan dan melakukan penentuan parameter kinetika. Mungkin Anda butuh data mu atau data QS, data QP itu dalam penelitian Anda. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait perhitungannya? Oh, Pak, izin bertanya. Tadi kan kalau misalnya lebih bagus itu di-plotting kayak len X terhadap T gitu ya, Pak. Tapi di sini kemarin saya plotnya itu kayak bentuk kurva yang ada di PPT. Terus saya asumsinya itu kalau pertumbuhan tercepat itu, yang kemiringannya itu paling curam gitu loh, Pak. Itu nggak apa-apa nggak? Boleh sih, tapi kan itu rentang waktunya juga pendek. Dapatnya berapa? Hampir mendekati sih, 0,28. Mirip-mirip kan dia. Sebenarnya metodenya memang macam-macam. Kalau Anda punya bantuan Excel, gunakanlah Excel itu. Jadi dengan definisi kapan terjadinya fasa logaritmik, dan mu itu adalah perubahan X terhadap waktu dibagi dengan X, sehingga kalau hasil integrasinya menghasilkan persamaan yang ini, maka Anda bisa lakukan regresi dari len X terhadap T. Berarti tadi kalau misalnya diamati dari kurva gitu, berarti boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Oke, Pak. Sama mau nanya juga, Pak. Jadi sebetulnya ya, sebentar ya, mumpung saya teringat. Jadi kan sebetulnya saya coba bersihkan layarnya. Kalau cara paling manual, mu itu apa sih? Seper X, DX per DT kan ya. Anda tentunya masih ingat selisih maju, selisih mundur ya. Jadi Anda sebetulnya itu seper X pada saat T dibagi X saat T dikurangi X saat sebelum T-1 dibagi T-T-1. Artinya apa? Jadi delta X misalnya pakai selisih mundur gitu ya. Jadi ini dikurangi ini. Tapi kan X-nya 0. Jadi mungkin lebih gampang ini dikurangi ini dibagi ini gitu ya. Terus ini dikurangi ini dibagi ini. Ini dikurangi ini dibagi ini. Mana yang menghasilkan mu tertinggi itu mu max. Secara definisi itu juga betul. Oke, tadi mau nanya apa? Silahkan. Oke Pak. Mau nanya yang waktu generasi sih Pak. Tadi jawabanku sama jawaban KG cukup beda gitu. Mu max-nya siapa kan? Lendua dibagi mu max aja. Oh ini sih Pak, saya mau nanya. Jadi untuk waktu generasi yang dipakai kenapa mu max ya? Soalnya saya hitung mu-nya itu kayak mu rata-rata gitu Pak. Oke. Secara umum menghitung waktu ganda itu adalah pada saat fasa logaritmik. Karena pembelahan tercepatnya kan terjadinya di fasa logaritmik. Karena nanti kalau yang fasa stasioner itu kan pembelahannya itu sebetulnya sudah sangat-sangat lambat ya. Jadi nanti dia akan sangat mempengaruhi nilai waktu ganda. Jadi secara umum waktu generasi atau waktu ganda itu dihitung pada saat pembelahannya paling cepat. Proses pertumbuhannya paling cepat. Makanya menggunakan mu max sebetulnya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Oke kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ini masih terkait kinetika pertumbuhan. Jadi kita masuk ke yang namanya model pertumbuhan. Jadi model pertumbuhan ini adalah masih ingat ya kalau model kinetika di reaksi kimia biasa Anda menyatakan laju perubahan konsentrasi reaktan terhadap waktu itu sebagai konstanta kali konsentrasi reaktan tadi pangkat order reaksi. Nah di reaksi pertumbuhan, laju reaksi pertumbuhan pun ya dalam parameter mu ini nanti kita juga bisa korelasikan ke dalam konsentrasi reaktan. Reaktannya berarti konsentrasi substrat. Substratnya, substrat yang sifatnya adalah substrat pembatas. Apa sih substrat pembatas itu? Ada yang tahu? Kalau di reaksi Anda ingat reaktan pembatas? Ingat nggak apa definisinya? Apa itu reaktan pembatas? Tito? Apa itu reaktan pembatas Pak? Reaktan yang membatas satu reaksi karena masalah jumlah tadi dia tuh habis duluan. Kalau sudah habis reaksinya tidak bisa berjalan lagi karena dia sudah habiskan sebagai reaktan. Ya, betul. Dia adalah reaktan yang membatasi reaksi. Karena, bukan biasanya, kenapa dia membatasi reaksi? Karena dia habis duluan. Jadi, kalau Anda bandingkan secara stoichiometris, mana yang kira-kira habis duluan itulah reaktan pembatas. Nah, definisi substrat pembatas ini juga mirip. Substrat pembatas adalah substrat yang membatasi laju pertumbuhan selnya atau laju pertumbuhan mikrobanya. Kenapa membatasi? Artinya, atau apa definisi dari membatasi? Artinya, ketika konsentrasinya berubah, mau dia naik, mau dia turun, si laju ini akan sangat dipengaruhi oleh si substrat pembatas. Artinya, ketika konsentrasi substrat pembatasnya itu naik, dia akan naik. Tapi, ketika substrat pembatasnya itu turun, dia akan turun. Karena apa? Karena sama, dia yang akan habis duluan. Dalam artian gini, Anda kan masih ingat ya, ketika Anda memenumbuhkan mikroba, Anda butuh sumber karbon, sumber nitrogen, sumber fosfat, dan lain-lain sebagainya. Termasuk oksigen, kalau dia aerobik. Nah, ada satu yang merupakan sumber pembatas. Bisa jadi sumber karbonnya, bisa jadi sumber nitrogennya, bisa jadi sumber fosfatnya, atau yang lain. Jadi, ketika nanti sumber karbon itu, biasanya sumber karbon ya, atau sumber nitrogen. Ketika karbonnya itu nanti sumbernya tinggal sedikit, ya laju pertumbuhannya turun. Jadi, yang cepat, yang akan habis duluan, itu substrat pembatasnya. Oke, kemudian kalau terkait kinetika, ini ada seseorang yang namanya monot. Jadi, dia memvariasikan antara konsentrasi substrat awal, tapi yang dihitung adalah substrat pembatasnya, terhadap konsentrasi biomasa di fasa stasioner. Anda masih ingat ya, di fasa stasioner, itu jumlah biom. Kan, fasa itu begini ya. Jadi, ketika di fasa stasioner, konsentrasi biomasanya mencapai titik tertinggi. Maksimal konsentrasinya segitu. Anda lihat di kurva ini, ternyata monot menghasilkan kurvanya bentuknya seperti ini. Apa yang bisa Anda simpulkan dari percobaan monot ini? Ini adalah konsentrasi substrat awal, sumbu X-nya. Sumbu Y-nya adalah konsentrasi biomasa, akhir di fasa stasioner. Ada yang mau berpendapat? Nilam, ada? Ada, Pak. Ya. Mungkin itu kalau dilihat, mungkin ketika konsentrasinya sudah mendekati mau habis, mungkin Pak Yaitu cenderung stasioner ya. Caya keding. Dibaca baik-baik ya, disumbu. Ini adalah konsentrasi substrat awal. Baca judulnya baik-baik ya. Efek konsentrasi substrat awal terhadap konsentrasi biomasa. Biomasa itu sel. Terhadap konsentrasi sel di fasa stasioner pada kultur BATS. Jadi, sumbu X-nya itu konsentrasi substrat awalnya. Kemudian, sumbu Y-nya ini konsentrasi biomasa-nya di fasa stasioner. Kalau garisnya miring begini, artinya apa? Anda kan mahasiswa TK ya. Mahasiswa TK kan sudah biasa membaca grafik. Garis miring itu artinya apa? Garis melengkung artinya apa? Garis lurus mendatar artinya apa? Rizka, ada? Ada, Pak. Ya. Kalau awalnya? Ini bukan terhadap waktu ya. Coba baca baik-baik sumbunya. Ini konsentrasi substrat awal, ini konsentrasi biomasa. Iya, maksudnya pada konsentrasi substrat awal yang masih rendah, masih berbanding lurus dengan konsentrasi biomasa pada fasa stasionernya. Tapi lama-kelamaan nanti tidak akan berpengaruh. Ya, betul ya. Jadi ketika Anda menggunakan substrat pembatas, dalam artian si substrat pembatas itu satu substrat yang membatasi. Definisinya itu. Ketika konsentrasi si substrat pembatas itu sedikit, yang Anda tambahkan di awal reaktor base itu sedikit, biomasa yang Anda dapatkan sedikit. Ketika substrat awalnya Anda tambah, ini tentunya di reaktor yang beda ya. Jadi sebetulnya data ini diambil pada reaktor yang berbeda-beda. Karena konsentrasi substrat awalnya beda-beda. Ketika substrat awalnya dinaikkan, dapatnya sel di akhir bertambah. Ketika konsentrasi substratnya dinaikkan lagi, dapatnya lebih tinggi lagi. Linear. Linear itu order berapa? Orde 1, Pak? Orde 1, betul. Jadi di sini antara X dengan S-nya, S awalnya, itu ordenya 1. Ketika S0-nya rendah. Tapi makin lama di sini, atau yang ekstrim kanan dulu, ini anggapnya lurus. Artinya apa? Anda menambah konsentrasi substrat di awal, itu ternyata dapatnya X itu tetap. Tidak berubah. Jumlahnya tidak berubah. Kalau di sini order 1, di sini order 0. Jadi ketika S0-nya itu sangat-sangat tinggi, N-nya itu 0. Kalau di sini berarti antara 0 sampai 1. Kenapa bisa 0? Ada yang mau tebak jawabannya? Mikrobannya jadi pembatas, Pak. Mikrobannya jadi pembatas. Misalnya mikrobannya udah, kan stasioner juga ya, jumlahnya segitu-segitu saja. Terus substrat yang ada masih sisa gitu, jadi nggak dipakai. Dipakai, Pak. Kondisinya udah jenuh kali ya. Maksudnya jenuh bagaimana? Mikrobannya itu jumlahnya, mungkin terhadap tempatnya gitu. Kalau misalnya ditambahin lagi, nanti bakal penuh banget mikrobannya. Jadi mikrobannya memilih untuk umbu sama matinya sama, kan lajunya. Terus substrat yang dihasilin, jadinya tetap segitu saja. Mungkin maksudnya sudah betul, tapi delivery-nya kurang pas. Jadi yang disembuhi itu adalah konsentrasi selnya. Konsentrasi di akhir fasa logaritmik, atau konsentrasi di fasa stasionernya. Kalau substrat konsentrasi, substratum batas itu Anda perbesar lagi, jumlah sel yang Anda dapatkan itu tetap. Alasannya apa? Alasannya adalah si substrat tadi sudah tidak jadi substrat pembatas. Jadi dia betul-betul jadi substrat pembatas yang hanya di sini. Anda masih ingat ya definisi substrat pembatas? Substrat yang habis duluan. Substrat yang habis duluan itu adalah substrat yang konsentrasinya atau jumlahnya, ketersediaannya itu relatif paling sedikit dibanding yang lain. Nah, ketika sudah di sini, yang jadi substrat pembatas komponen lain. Jadi ini dengan asumsi komponen lain itu konsentrasinya sama. Yang Anda variasikan hanya konsentrasi awal satu substrat pembatas. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau mau tetap jadi substrat pembatas, berarti rinsenya di sini. Ketika sudah ada di sini, substrat pembatasnya sudah komponen substrat yang lain. Misalnya tadi yang jadi substrat pembatas itu adalah sumber karbon. Ketika Anda naikkan konsentrasi glukosanya, misalnya, berarti nanti biomasa yang Anda dapatkan akan bertambah. Tapi ketika nanti konsentrasi glukosanya semakin banyak, sel itu jumlah akhir sel yang Anda dapatkan tetap, bukan karena jenuh, bukan karena substratnya sudah terlalu banyak, tapi karena yang membatasi jadinya komponen yang lain. Kebayang ya? Jadi di sini bisa terlihat bahwa order dari reaksi pertumbuhan sel, karena sebetulnya konsentrasi biomasa itu nanti berkaitan dengan pertumbuhan sel. Order dari reaksi pertumbuhan sel itu akan berkisar 0 sampai 1. 0 ketika konsentrasinya itu sangat-sangat banyak, substrat pembatasnya itu konsentrasinya sangat-sangat banyak, di mana dia sudah bukan jadi substrat pembatas, 1 ketika konsentrasi substrat pembatasnya sedikit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ketika ditranslate, ya silahkan. Ini tuh buat nentuin komposisinya apa nanti yang maksimal gitu, biar pembatas semua. Oh bukan, yuk jangan. Ketika Anda mau menghitung laju, Anda harus tetapkan satu yang jadi pembatas. Jadi penentuan kinetika pertumbuhan, ya sebetulnya reaksi kimia yang lain juga sama, penentuan kinetika itu akan dipengaruhi oleh satu komponen yang jadi pembatas, terutama kalau reaksi fermentasi. Reaktan pembatas atau substrat pembatas ini, definisinya tadi, reaktan yang cepat habis. Atau habis duluan itu kan definisi lainnya cepat habis. Kira-kira cepat habis itu kenapa? Anda bayangkan Anda punya medium campuran antara sumber C, sumber H, sumber O, N, S, P, yang gede-gede-nya kan ini. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya terkait medium. Yang akan jadi substrat pembatas itu adalah yang akan cepat habis, yang akan duluan habis. Kenapa dia bisa cepat habis? Kira-kira apa? Kalau Anda punya sel, terus Anda punya medium. Oke. alasan kenapa salah satu komponen substrat tadi cepat habisnya kenapa? Habis ini habis kenapa sih? Bisa habis karena apa gitu maksudnya? Dipakai metabolisme. Ya, dikonsumsi oleh sel kan? Nah, kira-kira yang paling memungkinkan untuk paling cepat habis dari CHONSP apa? Kenapa? Makan utamanya biasanya mikroba sumber karbon, butuh sumber karbon gitu. Ya, kenapa? Tahu alasannya nggak? Bisa menebak alasannya nggak? Kayak kamu makan, ya tapi tergantung ya. Sebagian besar dari mikrobanya itu tersusun dari karbon. Ya, betul. Karena karbon ini adalah unsur terbesar di sel. Makanya kalian kalau makan juga lebih banyak nasinya kan daripada lauknya. Sekarang kalau mahasiswa kan biasanya lebih banyak nasinya daripada lauknya. Karena kalian adalah masih dalam masa pertumbuhan. Jadi sel itu kan komposisi terbesar itu adalah karbon. Di mana? Di dinding selnya, di membran selnya, di inti selnya gitu ya. Itu isinya karbon. Makanya yang akan cepat habis itu biasanya karbon. Yang jadi substrat tembatas biasanya karbon. Oke. Yuk. Tapi kan kalau misalnya yang lain diset berlebih, nanti kan karbonnya, pas karbonnya habis, berarti yang lainnya bakal sisa gitu kan? Karena nggak dipakai metabolisme. Itu jadi sia-sia nggak sih? Kenapa nggak diset sama semua biar pas habis gitu? Agak susah ya menentukan kapan semuanya bisa habis bersamaan kan? Jadi biasanya yang diset sebagai substrat pembatas adalah sumber karbon. Yang lainnya diset agak berlebih. Bukan sangat-sangat berlebih ya. Dalam artian apa? Jangan sampai selain karbon itu nanti jadi substrat pembatas. Karena kalau kalian salah ngitungnya, nanti kan yang habis bukan karbon duluan kan? Yang habis mungkin nitrogen duluan. Atau kalau selnya adalah sel yang aerobik gitu ya. Nanti kita akan bahas di kuliah bioreaktor rasanya itu. Akan kita bahas lebih detail. Kalau selnya itu adalah sel yang aerobik, selain Anda menyediakan mediumnya dalam medium cair, Anda kan butuh mengaerasi. Karena oksigen itu harus ada dalam kondisi terlarut. Tapi kan kelarutan oksigen itu sedikit. Nah kalau misalnya Anda aerasinya itu kurang, substrat pembatasnya itu akan jadi oksigen. Bukan si karbon lagi. Nah Anda bayangkan kelarutan karbon, kelarutan glukosa misalnya, kelarutan gula dibandingkan kelarutan oksigen dalam air. Kan kalian sudah atau sedang ambil kuliah OPD itu. Kan ingat hukum Henry ya. Itu kan akan dipengaruhi tekanan dan temperatur tuh kalau gas. Nah ketika oksigennya itu menjadi substrat pembatas, laju pertumbuhan atau konsentrasi biomasanya itu akan turun drastis. Karena kelarutan oksigennya jauh lebih sedikit daripada kelarutan glukosa atau gula. Atau sumber karbon. Jadi betul yang lainnya buat jangan sampai jadi pembatas. Tapi kan Anda nggak tahu ya, karena Anda tidak bisa memprediksi atau benar-benar bisa menghitung oh ketika karbonnya itu nanti habis, HONSP-nya akan sama-sama habis. Nggak bisa kan? Itu akan sangat rumit untuk memodalkan kapan semuanya akan habis bersamaan. Jadi yang dibuat adalah yang lainnya ya sudah, dibiarkan agak berlebih. Apakah terus jadi sia-sia? Ya memang sia-sia sih. Tapi mau bagaimana? Daripada nanti pertumbuhannya ngaco gitu ya. Atau daripada nanti laju pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, Anda set dengan substrat pembatas sumber karbon. Karena paling gampang kan ya mengatur, nanti kita juga akan diskusikan ya terkait stokometri pertumbuhan, di mana Anda bisa memprediksi kalau pengen dapat sel dengan konsentrasi sekian, nanti sumber karbon yang ditambahkan harus berapa. Itu bisa diprediksi. Oke ya. Terima kasih, Pak. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Biar nggak ngantuk kuliah siang-siang. Oke. Nah, sekarang monot ini merumuskan ya. Jadi dari percobaan ini, dia merumuskan hubungan antara laju pertumbuhan. Ini gambarnya sudah pas belum ya? Sudah pas. Oke. Antara laju pertumbuhan, jadi sumbu Y itu adalah mu, sumbu X adalah konsentrasi sisa substrat. Kalau tadi initial substrate, ini sekarang adalah konsentrasi sisa substrat. Jadi kalau Anda tumbuhkan sel dalam reaktor batch, dalam konsentrasi tertentu, di awal Anda selalu buat konsentrasi substrat pembatas, itu masih dalam jumlah banyak. Jadi ketika ini adalah konsentrasi sisa dari substrat pembatas. Konsentrasi sisa tahu ya? Konsentrasi yang terukur di reaktor. Jadi Anda paham ya cara mengambil data secara eksperimen, jadi mu-nya dihitung dengan definisi tadi, bahwa mu sama dengan se per X di X per DT. Lalu perubahan X terhadap T dibagi X-nya dihitung, dapat mu. Terus kalau Anda mau menghitung konsentrasi glukosa yang ada di reaktor terhadap waktu, jadi kan sebetulnya sama eksperimennya kayak gini. X terhadap T, S terhadap T. Nah ini, itu kan menyatakan konsentrasi sisa substrat yang masih tertinggal di reaktor. Seper X di X per DT menyatakan mu-nya. Nah ternyata antara S dengan mu, setelah diplot, itu dapat kurvanya seperti ini. Ketika konsentrasi substrat di reaktor itu masih banyak, laju pertumbuhannya tentunya maksimum. Jadi ini kalau Anda bayangkan terhadap, ini kan domain X-nya domain substrat ya, konsentrasi. Tapi kalau terhadap waktu, itu kan sebetulnya ke kiri ya. Jadi awal itu konsentrasi substratnya masih banyak. Lama-lama konsentrasi substrat yang ada di reaktor menurun, 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 sampai habis. Kalau habis ya nggak tumbuh gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, nah di sini, di garis yang hijau ini, mu-nya kan mu maksimum. Oke. Kemudian dari 0 sampai mu maksimum, Anda bagi 2, kemudian dipotong ke sumbu, ke grafiknya, terus Anda tarik ke bawah, ini adalah KS. Atau kalau didefinisikan, jadi ini adalah parameter-parameter kinetika pertumbuhan ya. Jadi didefinisikan monot itu merumuskan persamaan laju sebagai konsentrasi sisa substrat itu seperti ini. Atau seringnya disebut begini ya. mu-MS, KS, plus S. Ini yang kita sebut dengan persamaan monot. jadi untuk menjelaskan bahwa ketika S-nya itu sangat-sangat besar, ketika S-nya itu sangat-sangat besar, S di pembilang, sorry, bawah itu apa penyebut? ketika S itu sangat-sangat besar, mu itu tidak akan bergantung pada S. Karena S jauh lebih besar daripada KS, S-nya bisa dicoret. Jadi ketika S-nya itu sangat-sangat besar, yang S di atas dengan S yang di bawah itu bisa dicoret. mu-nya sama dengan mu-max. Oke, sebaliknya ketika S sangat-sangat kecil, jadi yang S yang di bawah nilainya jauh tidak signifikan terhadap KS, mu-nya itu akan berbanding dengan S-nya. Menjadi order satu. Bisa dipahami ya, atau masih ada yang bingung? Jadi kalau terhadap S ya, sekarang bukan terhadap waktu. Kalau terhadap S, ketika S-nya masih kecil, ordenya order satu. mu berorder satu terhadap S. Ketika S-nya sudah sangat-sangat banyak, mu-nya menjadi order nol terhadap S. mu-nya menjadi mu maksimum. Dari gambar ini, Anda bisa mengartikan KS ya. KS itu apa? KS itu adalah nilai substrat. KS itu adalah nilai, kan dia di sumu X ya. Dia sebetulnya adalah konsentrasi substrat yang menghasilkan mu setengah dari mu maksimum. Jadi ketika S-nya itu sama dengan KS, mu-nya adalah setengah dari mu maksimum. Dari gambar ini bisa terlihat. Tapi sebetulnya, apa sih arti fisik dari KS? Ini bisa saya hapus ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita membahas KS? Cukup jelas? Kalau tidak ada yang nanya, berarti cukup jelas. Sekarang saya bersihkan halamannya, ganti pointernya pakai warna lain. Pakai warna hijau. Oke. Sekarang katakanlah mu max-nya tetap ya. Jadi mu max-nya tetap. Kita melihat nilai mu max-nya pada nilai yang sama di garis hijau itu. Oke. Sekarang Anda punya KS-nya di titik merah itu. Apa bedanya kalau KS-nya ada di sini? Kita sebutnya KS2 gitu ya. Dengan KS-nya ada di sini? KS1. Oke. Dari definisi tadi, bahwa KS itu adalah S yang menyebabkan mu sama dengan setengah mu max. Mu setengah mu max, kalau mu max-nya di garis hijau, setengah mu max-nya ada di sini. Ini adalah kurva garis setengah mu max-nya di sini. Kalau KS-nya di sini, di sini itu maksudnya KS1 gitu ya, kurva yang biru bentuknya jadi gimana? Lebih curam ya. Lebih curam. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Kalau yang ini, yang KS2, ini itu maksudnya KS2, kan di sini ya, berarti bentuknya menjadi seperti ini. Bisa lihat bedanya ya. Semua nilai KS di sini menghasilkan mu-nya setengah mu max. Hanya kecuraman dari garis mu terhadap S-nya itu beda. Mana yang Anda pilih? KS1 atau KS2? S2 ya, Pak. Karena? Tadi yang penjelasan yang pertama tadi. Yang pertama itu yang mana? Yang sebelumnya ini, Pak. Kalau misalkan sesatunya masih jadi reaksi pembatas yang N sama dengan 1 order. Eh, N sama dengan 0. Iya, N sama dengan 1. S sama dengan N ini 0. Kenapa pilih yang KS2? Hubungannya bagaimana? Halo, Mi? Masih ada di situ? Iya, Pak. Masih, Pak. Gimana ya? Kenapa pilih yang kurvanya lebih landai? Bukan kurvanya lebih curam? Alasannya apa? Ini belum tentu jawaban yang benar ya. Saya cuma minta alasan Anda. Mungkin alasannya masih ada substratnya mungkin, Pak. Gak tahu, Pak. Masih ada substratnya. Kalau KS1 tidak ada substratnya? Ada. Cuma belum. Gimana ya? Kayak dia tuh lama mencapai Newmax-nya. Tapi saya belum tahu sih, Pak. Kayak dia. Hubungannya. Oke. Ada yang belum dapat? Satu lagi. Saya sih pilihnya KS1 ya, Pak. KS1? Kenapa? Karena bahkan ketika substratnya itu sudah mau habis, lajunya itu masih bisa mencapai setengah dari laju maksimum. Iya. Betul. Jadi Anda lebih pilih KS1 dibandingkan KS2. Anda bisa lihat ya, kalau dari kiri ke kanan, kalau dari kanan-kiri seperti yang Anda, yang dijelaskan Rebecca tadi. Ketika substratnya sudah tinggal sedikit, kan makin ke kiri, laju pertumbuhannya itu masih tinggi. Anda lihat lebih curam itu kan berarti dari Newmax semakin turun, itu dicapai pada konsentrasi substrat yang jauh lebih sedikit. Dibandingkan kalau yang KS2, itu dicapai pada konsentrasi substrat yang masih sisa banyak. Anda prefer yang kiri dong ya? Betul nggak? Jadi Anda prefer KS yang lebih kecil. Jadi sebetulnya KS kecil itu akan menunjukkan mikroba tadi, balik lagi ya, Newmax, New, dan KS itu adalah parameter kinetika. Parameter kinetikanya siapa? Ya si mikroba gitu kan. Jadi KS yang makin kecil itu sebetulnya menunjukkan mikroba tadi lebih, apa ya, istilahnya kalau bahasa gampang itu lebih senang sama si substratnya. Lebih senang sama si substratnya itu dia menjadi lebih tidak gampang jenuh. Artinya hanya dengan sedikit substrat, si mikroba tadi masih bisa punya laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Sebetulnya Anda juga bisa lihat ya dari persamaan monotnya. Kan Mu sama dengan Mu-Mex kali S KS plus S. Kan kalau Anda menemukan mikroba kan pengennya selalu berada di dekat Mu-Max-nya gitu ya. Berarti Mu-nya itu akan setinggi-tingginya gitu ya. Jadi ketika KS itu ada di penyebut, berarti kan Anda pengen KS itu sekecil-kecilnya. Jadi sebetulnya kalau secara matematis, ya penjelasannya seperti itu. Tapi kalau secara fenomena, sebetulnya KS yang kecil, itu menunjukkan afinitas terhadap substrat yang besar. Afinitas substrat yang besar itu maksudnya apa? Dia tidak gampang jenuh oleh substrat. Nanti hubungannya ke enzim segala macamnya. Cuma nanti kita jelaskan pas membahas enzim. Jadi seperti itu. Makanya di sini Anda bisa lihat ya. KS dari bakteri, ada bakteri, ada ragi. Dengan substrat glukosa. Ternyata yang bakteri S. rizia coli itu jauh lebih kecil daripada yang ragi. Artinya afinitas yang S. rizia coli lebih tinggi. Nah, kalau tujuan Anda adalah ingin membandingkan antara menumbuhkan S. rizia coli dengan menumbuhkan ragi, ya tentunya Anda pilih menumbuhkan S. rizia coli. Karena nanti dia akan tumbuh lebih cepat dan dengan substrat yang banyak, dia akan tumbuh lebih banyak. Substrat yang sama banyaknya, dia akan tumbuh lebih banyak. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti Anda bisa cari ya di literatur, nanti ada hubungannya dengan tugas dua ya. Nanti Anda perlu mencari nilai Mumex-nya, KS-nya, dari beberapa mikroba. Anda bisa dapatkan nilai parameter Mumex dan KS dari beberapa mikroba. Tentunya KS ini akan dipengaruhi oleh jenis mikroba dan jenis substrat. Kan dia menyatakan afinitas ya. Kalau substratnya sama, mikrobanya beda, ya tentunya KS-nya akan beda-beda. Kalau mikrobanya beda, substratnya... Eh, kalau mikrobanya sama, substratnya beda-beda, KS-nya juga akan beda-beda. Jadi, KS itu akan dipengaruhi oleh mikroba dan pasangan mikroba dan substrat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalau nanti ada yang mau diperjelas, open mix saja. Oke, kita sudah membahas terkait laju ya. Ada laju, ada laju spesifik. Kalau di reaksi kimia biasa, Anda biasa menggunakan istilah laju ya. Dan ini akan sangat bergantung pada reaktor. Ukuran reaktor itu akan berpengaruh ya, terutama untuk reaksi mikrobial. Nah, kalau untuk reaksi kimia, kalau rasio antara volume dan konsentrasi dengan konsentrasi katalisnya itu sama, itu lajunya akan sama. Walaupun reaktornya Anda perbesar atau Anda kecilkan ukurannya. Dan laju ini dinyatakan sebagai konsentrasi per waktu. Bisa mol per jam atau masa per waktu. Molnya bisa mol substratnya, bisa produknya, bisa selnya. Nah, tapi kalau di bioproses, ini biasanya kita nyatakan lebih lanjut dalam laju spesifik. semua dibagi X-nya ya. Sehingga nanti satuannya hanya per waktu. Nah, kemudian kalau yield, ini rasanya kita sudah pernah bahas, Anda bisa hitung dari selisih jumlah per jumlah gitu ya, atau laju per laju. Ya, definisinya sama. Jadi Anda bisa hitung delta X per delta S atau mu per QS. Ini kalau, ini kebalik ya, X per S. Ini P per S. Biasanya YX per S itu menyatakan delta X per delta S atau mu per QS. YP per S itu ya delta P per delta S atau QP per QS. Satuannya sebetulnya tidak bersatuan karena satuan pembilang dan penyebutnya sama. Tapi Anda perlu paham ya, yang dibagi itu apa bagi apa. Bisa gram per gram, bisa mol per mol, bisa kilogram per kilogram, atau nanti kalau menghitung setuil kilometri, Anda akan temukan ini. C-mol. Bukan C-mol ya, C-mol. C-mol itu adalah bergantung pada jumlah atom C dalam suatu senyawa. Misalnya, glukos 1 apa? C-mol H12O6. Satu mol glukosa, itu berapa C-mol glukosa? 6 atau 1 per 6? Tebak aja. Pilihannya hanya 6 atau 1 per 6? Lihat C-nya. 6 ya. 6 C-mol glukosa. Kalau 1 mol etano C2H5OH itu ya 2 C-mol etano. Kalau 1 mol CH4, ya berarti 1 C-mol CH4. nanti ada perhitungan yang membasiskan pada C-mol. Mungkin satu lagi sebelum kuliah hari ini saya akhiri, terkait produknya. Jadi mungkin ada beberapa produk ya. Ini kalau dikaitkan dengan tahap kurva pertumbuhan, ada produk yang dihasilkan bersamaan dengan pertumbuhan. Walaupun jumlahnya tidak sama, konsentrasinya tidak sama, tapi Anda bisa bayangkan produk ini dibentuk ketika selnya tumbuh. Artinya apa? Ketika selnya tumbuh cepat, pembentukan produk itu cepat. Ketika selnya itu tumbuhnya lambat, pembentukannya lambat. Ini yang disebut dengan growth associated. Jadi antara K-P dengan new itu benar-benar sebanding. Yang kedua itu adalah yang ekstrim, yang berlawanan. Ketika selnya itu tumbuh, produknya belum dihasilkan. Tapi ketika selnya itu mulai masuk fase stasioner, baru produknya dihasilkan. Ini yang disebut dengan non-growth. Di tengah-tengah, sifatnya adalah campuran. Jadi mungkin dia di awal-awal belum dihasilkan, nanti selnya ketika sudah mulai tambah banyak, produknya tetap dihasilkan. Ketika selnya sudah mulai tumbuh lebih cepat, produk mulai dihasilkan. Tapi ketika masuk fase stasioner, produknya masih dibentuk. Itu yang kita sebut dengan mixed growth. Nanti beberapa jenis produk itu beda-beda kategorinya. Etanol mungkin masuk yang golongan pertama. Penisilin mungkin masuk ke golongan yang kedua. Oke, mungkin itu dulu. Berhubung waktunya sudah mau habis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada kuliah kita cukupkan sekian ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.